Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat ya Marilah kita awali pelajaran kita kali ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar kembali di tema 8 sub tema 2 Muatan pelajaran bahasa Indonesia Tetap semangat ya Simak selanjutnya video berikut ini Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non fiksi Berikut cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non fiksi Cara yang pertama Baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks Kedua Temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf Ketiga Tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci Agar tidak lupa Kamu dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir Tidak seperti peta konsep yang ditulis berjabang Diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan Sebagai contoh Ayo simaklah teks berikut Tahapan siklus air Siklus air Diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air Setelah itu uap air menuju atmosfer bumi Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi Naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu Uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air Melalui proses kondensasi Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan Selanjutnya Awan yang tebal dan gelap Akan mengalami proses prestipitasi Prestipitasi adalah Proses jatuhnya putiran-putiran air ke permukaan air Atau yang disebut hujan Air yang ada di permukaan bumi Akan kembali mengalami siklus air Berikut adalah Contoh menuliskan peristiwa penting pada teks tersebut Dalam bentuk diagram alir Tahapan siklus air Kemudian Evaporasi Penguapan air dari permukaan bumi Kemudian Kondensasi Perubahan uap air menjadi titik-titik air Selanjutnya Resipitasi Jatuhnya putiran air ke permukaan bumi Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan Pertanyaan Informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya Dengan mencatat Kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks Selain mencatat peristiwa penting Peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks Ayo kita ingat kembali fungsi dari kata tanya Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung Lokasi yang akan dituju Serta tempat yang sedang digunakan dalam teks Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa Yang berkaitan dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks Berikutnya, kata tanya siapa Digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadinya dalam teks Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung Serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks Berikutnya, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan dan berupa angka Ayo, simaklah teks berikut Peristiwa siklus air sering tidak disadari oleh manusia Siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang menghasilkan air bersih untuk kehidupan manusia Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industri Menurutmu, peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Apa yang dihasilkan dari peristiwa siklus air? Ayo ceritakan Mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi Peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama Setelah itu, kita dapat mencatatnya hingga kita akan selalu mengingatnya Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan, atau membuat diagram adil Ayo, simaklah teks berikut Punca upacara adat ngaben adalah prosesi pembakaran keseluruhan vihara bersama jasad Prosesi ngaben biasanya memerlukan waktu yang cukup lama Bagi jasad yang masih memiliki kasta tinggi, ritual ini bisa dilakukan selama 3 hari Namun, untuk keluarga yang kastanya rendah Jasad harus dikubur terlebih dahulu Baru kemudian dilakukan ngaben Ayo, sebutkan peristiwa penting berdasarkan teks tersebut Menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu Dan kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran Berikut adalah contoh menghimpun peristiwa penting pada peta pikiran Bentuk peta pikiran pada gambar merupakan diagram alir Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca Sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa dalam teks Menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi juga dapat disampaikan secara lesan Secara lesan, kamu dapat menyampaikannya dengan cara yang sama seperti cara tertulis Perbedaannya, kamu harus dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas Sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan Tugas 1 Perhatikan teks berikut Kemudian Baca Apa peristiwa yang terjadi pada teks tersebut? Apa yang dihasilkan dari peristiwa siklus air? Ayo ceritakan Tulis jawabannya Tugas 2 Simak teks berikut Kemudian Sebutkan peristiwa penting berdasarkan teks tersebut Tulis jawabannya Kemudian foto Jabri ke nomor maudah yang ada di grup BCC ya Oke semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax